Seperti yang diketahui Kabupaten Seluma menjadi salah satu kabupaten yang terbanyak untuk pengadaan seleksi CPNS tahun 2024 ini Dengan jumlah kuota mencapai 1.350 CPNS yang akan terbagi dalam 100 kuota tenaga kesehatan dan 1.250 kuota tenaga teknis Sejak penutupan pendaftaran jumlah pelamar yang telah mendaftar CPNS tahun 2024 di Kabupaten Seluma berjumlah 14.915 orang Menariknya panitia seleksi CPNS mendeteksi adanya pelamar terjauh dari Indonesia bagian timur yang tertarik ikut melamar tes CPNS di Kabupaten Seluma Yaitu 4 orang dari Provinsi Papua dan 1 peserta dari Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Diterangkan Sekretaris Pemkap Seluma Hadianto, 4 orang pelamar dari Papua dan 1 orang dari Makassar tersebut sebagian besar memilih formasi tenaga teknis Untuk peserta terjauh saat mengikuti tes tidak mesti harus ke Bengkulu Karena di provinsi mereka masing-masing sudah ada kantor perwakilan BKN yang biasanya menyiapkan ruang tes seleksi CPNS ini Kendati ada peserta yang berasal dari Papua maupun Sulawesi Hadianto menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi peserta tersebut Karena tes CPNS murni berdasarkan nilai standar passing grade Yakni nilai kumulatif maksimum untuk seleksi kompetensi dasar CPNS 2024 adalah 550 poin Dengan rincian tes wawasan kebangsaan 150 poin, tes intelijensia umum 175 poin, dan tes karakteristik pribadi 225 poin Papua ini dari ngambil jurusan apa bang? Kalau ada kitab lamar dari Papua ini ada beberapa orang yang memang ngambil untuk formasi di selimut Itu teknik, teknik sipil Teknik sipil ya bang? Tapi perlakuannya tetap sama bang ya? Tetap sama Tidak ada yang disetimawakan bang ya? Tidak sebetulnya, sedangkan mereka mengikuti seleksi kan, mungkin mereka ikuti BKN Papua Sementara itu Sekdaha Dianto mengungkapkan, dari 1350 kuota CPNS yang dibuka, terdapat 11 formasi yang minim pelamar Yang ini hanya diisi antara 1 atau 2 pelamar Dari 11 formasi CPNS yang minim pelamar ini, antara lain formasi dokter spesialis konservasi gigi Dokter spesialis bedah toraks kardiofaskular Dokter spesialis psikiatri Dokter spesialis anak Dokter spesialis urologi Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitas Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dokter spesialis patologi anatomi Dokter spesialis penyakit dalam Serta dokter spesialis obstetri dan kineologi Serta formasi tenaga teknis penata kelurahan Hari Adiano, RBTV, melaporkan